Sementara itu pemirsa polisi telah menetapkan seorang senior dalam kasus kematian mahasiswa STIP Jakarta sebagai tersangka. Sementara jenazah korban sudah diambil keluarga dari Esplorik Ramadjati dari terbangkan ke rumah duka di Bali. Setelah memeriksa CCTV dan 36 orang saksi, polisi menetapkan taruna STIP tingkat 2 TRS sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Putu Satria Anantarustika. Tersangka menganiaya korban di toilet kampus dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Saudara TRS salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui yaitu atas nama Putu Satria Anantarustika Taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.55 WIB. Sementara itu jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Kramadjati Sabtu malam. Upacara penyerahan dihadiri rekan kampus dan pihak keluarga. Jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di Bali hari ini. Kementerian Perhubungan telah membentuk tim untuk lakukan investigasi internal terkait kasus ini. Kemen Hub mengimbau pihak STIP agar kooperatif dalam menjalani proses hukum. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak menggaguh proses hukum yang berjalan. Sebelumnya, taruna STIP Putus Satria Anantarustika dilaporkan tewas Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya di toilet kampus dengan luka lebam di bagian ulu hati. Korban sempat dibawa ke klinik sekolah, namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan ANEWS melaporkan. Terima kasih telah menonton!